Bagaimana cara agama dan kepercayaan membantah sains? Temuan atau rumusan sains seringkali membuat manusia terguncang khususnya ketika temuan itu menyinggung soal-soal yang sudah lebih dahulu dibahas oleh kitab-kitab suci dan menjadi kepercayaan banyak orang Ada banyak contoh yang legendari sampai sekarang adalah teori evolusi Selama belasan abad, orang percaya bahwa makhluk hidup diciptakan langsung oleh Tuhan Sederhananya, Tuhan menciptakan ayam, kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya Sama seperti Tuhan menciptakan tanah, gunung, sungai, langit, bintang, matahari, dan sebagainya Kitab suci menggambarkan alam semesta ini sebagai sesuatu yang sejak awal sudah seperti yang kita saksikan saat ini dan orang mempercayainya Ketika sains menyedorkan sesuatu yang menggambarkan adanya proses dalam pembentukan suatu benda atau makhluk maka itu menimbulkan suatu buncangan Teori evolusi menyedorkan gagasan yang luar biasa mendobrak apa yang sudah dipercayai orang selama belasan abad tadi Orang yang terbiasa percaya bahwa Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup tiba-tiba dihadapkan pada gagasan lain bahwa makhluk hidup itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari perubahan dari makhluk yang ada sebelumnya konsekuensi dari gagasan baru ini adalah bahwa Tuhan tidak menciptakan sapi kambing dan sebagainya tadi puncaknya adalah gagasan bahwa manusia hanyalah keturunan dari makhluk yang ada sebelumnya yang bukan manusia dalam bahasa awam yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan oleh teori evolusi manusia adalah keturunan kalau manusia itu adalah keturunan dari makhluk yang ada sebelumnya bagaimana status rumusan yang selamanya dipegang tentang gambaran proses penciptakan oleh Tuhan tidakkah dengan rumusan saiz tadi para ilmu sedang mengatakan bahwa proses penciptakan oleh Tuhan itu salah inilah yang mengguncang seperti halnya teori Big Bang orang terlanjur percaya alam semesta ini sejak dulu begini adanya diciptakan oleh Tuhan seperti ini teori Big Bang menyedorkan gagasan yang sama sekali berbeda yaitu alam semesta yang berproses dan ada awalnya lebih jauh lagi awalnya adalah ketiadaan dan terjadinya secara spontan ini lagi-lagi merupakan suatu goncangan keras sepanjang sejarah itu terus terjadi generasi paling awal yang menghadirkan goncangan itu adalah generasi Copernicus Galileo dan Giordano Bruno mereka menghadapi serangan yang luar biasa termasuk hukuman mati yang diterima oleh Giordano Bruno tapi seperti yang kita saksikan dalam sejarah serangan itu tak menyurutkan langkah para ilmuwan perlahan mereka menyedorkan berbagai bukti yang tidak bisa dibantah tak cuma itu mereka juga menghadirkan manfaat dari gagasan tadi diterima atau tidak gagasan itu tidak lagi penting ketika orang-orang yang menolaknya kini menerima manfaatnya hingga kini pun masih ada orang yang menganggap bumi ini datar atau bumi ini sebagai pusat tata surya tapi orang-orang itu toh ikut menikmati hasil dari gagasan tentang bumi dan tata surya yang mereka tentang mereka memakai HP yang didukung oleh satelit yang memakai gagasan bumi tidak datar dan bukan pusat tata surya sebagai basis berpikir untuk menggerakannya para penolak gagasan sains biasanya hanya menolak mereka tidak menyajikan gagasan tandingan kalaupun ada tidak didukung oleh data atau fakta kegiatan riset yang valid ada misalnya Institute for creation research yang bertujuan mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Tuhan tentu saja produk-produk riset mereka ditolak oleh ilmuwan karena tidak akurat dan mengabaikan kaida-kaida ilmiah namun ada lebih banyak lagi pihak-pihak yang menolak tanpa melakukan riset tandingan mereka hanya meramu argumen berbasis pada temuan-temuan sains yang ada mereka hanya beri tafsir yang cocok dengan konsep mereka lebih banyak lagi membantah dengan argumen berbasis kepercayaan belaka disertai kecaman terhadap para ilmuwan tidak mungkin ke sains dibahas itu sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu sains terus dibantah diperbaiki di koreksi dan di potrumusan baru membantah tentu saja dengan sains pula tunjukkan bukti-bukti yang meruntukkan teori yang sains yang sudah ada selama ini sejak zaman dulu begitu prosesnya konsep geocentris dikoreksi oleh konsep heliocentris lalu heliocentris pun dikoreksi lagi karena matahari ternyata juga tidak diam teori Atom tak demikian juga teori Atom Dalton dikoreksi oleh Thompson kemudian dikoreksi lagi oleh Rutherford kemudian Rutherford dikoreksi oleh Diasbor perubusan grafikasi Newton dikoreksi oleh Einstein tidak ada ceritanya sains itu tidak dibantah atau dirubah jadi kalau mau membantah teori evolusi atau Big Bang para pembantah cukup menyedorkan bukti-bukti riset misalnya sodorkanlah rumusan bagaimana terjadinya berbagai spesies tunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa berbagai spesies yang ada sekarang sudah ada dari dulu dan tidak berubah dalam hal di Ben tunjukkan bahwa galaksi-galaksi tidak bergerak saling menjauh atau jelaskan apa yang membuat galaksi-galaksi itu saling menjauh sayangnya itu tidak terjadi kenapa? karena memang tidak mungkin mereka memakai rumusan dan metode sains para kreasi itu mengandalkan kepercayaan sudah banyak terbukti dalam sejarah bahwa hal itu tidak berlaku mereka sebenarnya tidak sendiri Newton dan Einstein sebenarnya pernah berpegang pada kepercayaan tapi akhirnya mereka menyingkirkan kepercayaan itu dan menerima rumusan sains karena fakta mendukungnya ringkasnya sains tidak bisa dibantah dengan argumen yang berdasarkan pada kepercayaan selamat menikmati